Tiba di Filipina dengan wajah beda Coach Justin memberikan saranan yang penting Sintayong temukan pemain utama Pengawat nasional berbondong beri wucangan ke Sintayong Erik Thohir atas di masalah squad Garuda Pemain tim Nasdaresia yang harus jadi starter lawan Filipina Simak informasi selengkapnya sebagai berikut Ini saat yang penting untuk fans dukung Untuk kuat dan balik semangat tim Nas Indonesia Kekalaan telah tim Nas Indonesia atas Irak dilaga perdana grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua turut Mengudang perhatian sejumlah pengawat sepak bola nasional Di antaranya datang dari Coach Justin dan Bung Bindar Yang langsung memberikan wajah kepada Sintayong Coach Justin dan Bung Bindar Ini biasa juga aku tengok video-video mereka ini guys Tim Nasdaresia beruntung hanya digulung Irak dengan skor 1-5 Pasalnya para penggawa Garuda kerap melakukan kesalahan sendiri Pasangan Bung Bindar menilai permainan ilat cukup dominan Oleh sebabnya Indonesia bisa saja dilaga tersebut kebobolan hingga 7 gol Karena seharusnya Irak menang dengan skor lebih besar lagi Mungkin 7 atau 8-1 Karena pemain Irak nampak beracalela Benda-benda si jalannya pertandingan Tanpa juga mendapat perlawanan yang berat Ini pendapat daripada Bung Bindar Sementara itu Coach Justin menilai bahwa kekalahan 5-1 Scott Garuda di luar prediksi Namun dikutip dari akun Instagram AdFootball.Indonesia Coach Justin menegaskan bahwa Irak tim paling kuat Di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Sena Azir Kalau Malaysia paling kuat Poman Kalau pun Coach Justin menyebut tetap ada peluang lolos Sebagai runner-up Kita jadi runner-up untuk lolos Kalaupun seadanya kita kalah lawan Irak Kemungkinan besar dua tim ini Vietnam dan Filipina juga kalah Jadi jangan dianggap beban banget Kalaupun kalah oga oga aja Yang penting lu belajar dari match ini Ucap menanggap untuk seolah timnas Indonesia tersebut Menariknya para netizen tanah air meminta Stintayong mengistirahatkan dulu pemain yang dinilai Kesayanger sang juru taktik Seperti Asnau Manggolam hingga Selistiawan Untuk itu kini menarik menanti Berubah seperti apa yang akan dilakukan Stintayong Selanjutnya kedua grup F kontra Filipina Pada 21 November mendatang So ada lagi dua hari ya Untuk game yang seterusnya Pemain timnas Indonesia yang harus jadi starter Lawan Filipina Siapa agaknya guys? Apa pendapat anda guys? Boleh tuliskan di ruangan komen ya Pertama Sandy Wals Setuju? Atau tidak? Untuk starter lawan Filipina nanti guys Pemain andalan timnas Derisha yang dicadangkan saat melawan Iraq Padahal Pekanan 28 tahun itu memiliki kebapan yang cukup baik dalam bertahan maupun menyerang Ia juga bisa dimainkan di berbagai posisi terbasu ke lendang bertahan Sebelumnya Sandy Wals selalu dimainkan Stintayong pada dua laga di babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 Sena Asia Kontra Brunei Darussalam Dengan menurunnya performa Astawi Sandy Wals layak mendapatkan kepercayaan dari Stintayong Untuk mengisi posisi bekanan skat Garuda kontra Filipina nanti Benar juga ya Mungkin harus diberi peluang kepada Sandy Wals Kejuaan Ernando Ari Oh penjaga gawang Kalau lawan Iraq hari itu lain kan Dari kesempatan berbain saat timnas Derisha diberondong gol oleh Iraq Padahal pemain 21 tahun itu memiliki kemampuan yang mumpuni dalam mengamal gawang timnas Derisha Dia ini hebat juga tau Betul Kepumpulan dua gol saat timnas Derisha kalah 0-2 dari sang juara dunia 2022 timnas Argentina Banyak yang menyayangkan Ernando tidak dimainkan ketika Nadio Arka Winata kepumpulan lima gol oleh Iraq Untuk itu di laga kontra Filipina Stintayong layak mempercayakan posisi penjaga gawang kepada Ernando Ari Sebari menciptakan persaingan serta evaluasi bagi Nadio Arka Winata Mungkin masa lawan Filipina nanti boleh turunkan Ernando Betul Ketiga Ramadhan Ini salah satu penyerang favourite aku ya Penyerang 20 tahun ini juga tidak dibayarkan sama sekali oleh Sintayong saat timnas Derisha Membutuhkan striker predator untuk menjubal gawang Iraq Padahal Ramadhan Sanata cukup produktif dalam mencetak gol Terbukti striker persis Solo itu sudah mengemas empat gol dari enam laga untuk timnas Derisha Senior Aku pun pelik juga Bahkan ia menjadi top skars 3-3 dengan koleksi lima gol Performa buruk yang ditunjukkan Deddy Sulsdawan dalam beberapa pertandingan terakhir Membuat Sintayong layak mempercayakan posisi ujung tombak kepada Ramadhan Sananta Ya benar Ramadhan Sananta harus diberi peluang Serius guys Atasi masalah Sintayong Erik Thohir pastikan timnas Senior dan U23 TC di Turki Kabar baik datang bagi timnas Derisha Senior yang bakal laksanakan pemusatan latihan bersama timnas Derisha U23 di Turki jelang Piala Asia 2023 Sebagaimana diketahui tanpa tesi yang cukup Scott Garuda tampak kurang persiapan seperti halnya kalau menelan kekalahan di kandang Irak Sementara Sintayong dihadapkan event bergensi yakni Piala Asia 2023 dan Piala Asia U23 2024 Yang juga akan menjadi ajang penentuan nasib kontrak pelatih asal Korea Selatan itu Diketahui timnas Derisha akan tergabung di grup D bersama Vietnam, Irak, dan Jepang pada Piala Asia 2023 yang berlangsung awal tahun depan Sementara Piala Asia U23 2024 bergulir pada 15 April hingga 3 Mei 2024 mendatang Menatap event bergensi tersebut ketuamu PLC si Erik Thohir memastikan timnas Derisha U23 dan senior akan melakani TC bersama-sama di Turki Kalau tim seniornya nanti liga berhenti Tim seniornya TC di Turki sama U23 yang mereka saya siapkan untuk TC juga Karena biasanya di FIFA Mejri selalu kita fokus tim nasional senior Tapi kalau di negara lain tim putrinya tanding, tim juniornya tanding Nah itu yang harus kita ubah persiapan kita di PSSI Bagus ya Erik Thohir Untuk itu dipastikan Liga 1 2020-2024 akan berhenti selama periode tersebut Jadi diharapkan tidak ada lagi polemik tarik ulur pemain antara klub dengan timnas Derisha seperti sebelumnya Ada pun rencana tersebut yang kini tidak akan menemui hambatan Sebab sejumlah pemain timnas Derisha U23 seperti Pratama Arhan, Alkan Bagot, Rafa Lestruik, Hifari Jenar hingga Arhan Fikri juga memperkuat tim senior Orang guys, itulah dia tiba di Filipina dengan wajah beda Coach Justin beri saran penting Sinta yang temukan pemain utama Video ini adalah daripada YouTube channel Garuda Space Kepada anda semua boleh mendukung channel ini dengan cara subscribe channel ini guys Link yang aku sediakan di ruangan deskripsi Pada anda yang menonton aku mendoakan agar semuanya berada dalam keadaan yang baik Dipermudahkan segala urusan Dimurahkan rezeki dan dipanjangkan umur guys Amin Ya Allah Amin Alright Jadi timnas senior ya Timnas Indonesia telah pun tiba di Filipina Dengan wajah beda Jadi itu yang penyokong Indonesia harapkan ya Kalau boleh mereka nakkan Kesebelasan utama ni Ada sedikit pertukaran pemain Macam aku mengharapkan mungkin Boleh dimasukkan Ramadan Sananta Penyerang muda Indonesia yang sangat berbakat Ini pendapat aku sendirilah guys Okay Dan juga penjaga gawang eh Kalau boleh masukkan yang Apa namanya aku pun dah lupa dah Yang berumur 23 tahun tu Menggantikan Nadio Mungkin Akan ada Akan ditunjukkan prestasi yang lebih bagus Kita pun tak tahu Ini pendapat akulah Di bahagian jaga gawang Dan juga serangan Dan juga di bahagian tengah pun Mungkin perlukan beberapa orang perubahan Okay Bagi aku Ada lagi pemain yang berbakat Berbanding pemain-pemain yang Semasa mereka kalah melawan Iraq tu kan Ada lagi pemain-pemain lain yang berbakat guys Ini pendapat aku sendiri Jadi apa pendapat anda guys Mungkin ada Anda boleh fikirkan Mungkin barisan yang Main Lawan dengan Iraq Perlu dikekalkan Untuk lawan Filipina Ataupun kena ada perubahan Boleh anda Jelaskan di ruangan komen InsyaAllah aku akan baca Okay Aku akan baca seluruhnya Nyatakan pendapat anda eh Dan Pemain mana yang harus dimasukkan Pemain mana yang harus dikeluarkan Okay Dan juga ada beberapa Penganalisa bola sepak Indonesia Seperti coach Justine dan juga Bung Binder eh Memberikan pendapat mereka Yang tersendiri eh Antaranya mungkin Pada Lawan Iraq Mungkin Iraq Sepatutnya boleh menjadinkan Lebih banyak gol Lebih daripada 5 gol Tetapi Indonesia Bernasik baik Itu antara lah Antara beberapa pendapat eh Penganalisa Sepak bola di Indonesia Jadi apa-apa pun Perkara yang lepas Kita Buang Okay guys Menuju ke hadapan Kita pandang Terus ke hadapan guys Ini saatnya Ini masanya Pemainas Indonesia Perlukan dukungan Daripada Penyokong-penyokong Indonesia Ini sangat penting guys Sebab mereka tengah down sekarang ni Jadi mereka perlukan semangat Untuk naik balik Untuk menang pada Pelawanan menentang Filipina Sekarang sebab Filipina First game pun mereka kalah Di home Melawan Vietnam Dan mungkin mereka akan bermain Bermati-matian eh Pada hari selesai ni Menentang Gimnas Indonesia Jadi Sintayong Bagi aku harus Memikirkan Satu strategi yang hebat Untuk kalahkan Filipina Di rumah mereka sendiri guys Ini pendapat aku sendirilah Jadi sekali lagi Nyatakan pendapat anda Di ruangan komen Sama ada pemain-pemain Perlu dikekalkan Ataupun ada pemain Yang perlu ditukar Penyakit kegawang Perlu dikekalkan Ataupun perlu ditukar Boleh Ok Nyatakan Pendapat anda di ruangan komen Ok guys Aku rasa sampai di sini saja Video aku pada kali ni Semoga kita berjumpa lagi Di video aku yang akan datang Assalamualaikum Bye-bye